halo 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 semua welcome back to the fanfan news your source for the nerd news hehehe udah betul deh yee akhirnya selamat minggu-minggu akhirnya betul juga slogannya oke kita berita pertama kita masuk ke dunia gaming jadi dimana berita dari dunia gaming itu datang dari wukong ya wukong ataupun mongkai king pokoknya wukong itu kemarin yang udah lihat trailernya di game of the year game of the year kalau nggak salah ya sebelum itu gambarnya bagus pakai Android engine itu tanggal rilisnya sudah keluar yaitu summer 2024 katanya buat yang nggak tahu itu summer tuh kapan itu mungkin sekitaran Agustus kebiasanya tuh jadi pada saat di sana itu lagi liburan summer liburan musim panas biasanya banyak game-game yang bakal sedih disitu jadi mungkin bisa dicek ataupun buat yang masih nunggu-nunggu itu udah ada keluar tanggalnya dan juga kita lanjut dari monkey king kita lanjut ke luar angkasa luar angkasa dimana banyak orang meninggal di luar angkasanya itu apalagi kalau tidak lain tidak bukan yaitu dead space dead space ruang kematian ataupun luar angkasa yang mati gitu keren juga sih namanya enjir aku baru sadar aku udah ah enjir aku udah berapa tahun itu main baru sadar sekarang keren namanya cuy dead space ruang kematian wuh ah shit kenapa aku jadi tiba-tiba main belum gini sama murid aku sendiri banget oke oke intinya itu dead space remakes sudah bisa dimainkan sudah ada rilis di steam juga dan juga katanya ada alternate ending alternate ending apabila kita menamatkan new game plus jadi buat kalian yang udah tamat gamenya nanti coba main lagi di game plus nanti katanya ada alternate ending bisa dicek sendiri gitu baru dari kita dead space juga kemarin ada game yang di shadow drop shadow drop itu gimana saya drop itu nggak ada pengumuman nggak ada heboh-heboh gembor-gemboran di media itu atau saya drop ya Hai viras gimana Hai viras ini tuh game dengan komik-komik book art style ya jadi itu presi colorful gitu dan juga itu game action game hack and slash dan juga lagu pilihan dari aku nengok gameplay trailer juga pilihan lagunya bagus gitu itu sudah bisa dimainkan dan sudah rilis di steam dengan harga 300 ribuan kayaknya worth it dicoba sih dari aku tengok trailer ya dan juga kalau buat kalian yang di game pass nih bisa dimainin coy ada di game pass ternyata jadi ya kalau punya kalendulangan game pass silahkan coba nikim Oke dari kita tadi lanjut dari happy rush yang game pukul-pukulan sudah pasti biar enak main itu pakai controller kan nah beritanya baru ini datang dari Sony dimana mereka tuh ngeluarin controller baru ini bar kek controller premiumnya lah karena kemarin Xbox dan ngeluarin diluan tuh controller premiumnya tuh harganya 180 dolar nah Sony gebalas itu dengan ngeluarin controller premiumnya dengan harga 200 dolar atau biasa dirupiahkan tuh tiga setengah juta enjir 200 dolar sekarang tiga setengah juta inflasi is real make pokoknya gitulah dan budari review juga itu ya memang controller itu ya worth dengan harganya lah kamu ya bayangin aja mek tuh tiga setengah juta lu bisa beli PS4 baru anjir serius udah harga konsol PS4 gitu ataupun Nintendo Switch yang light eh yang light kan ya yang light gitu ya jika misalnya enggak bagus ya pasti di demo orang gitu jadi buat para well atau para Sultan ya silahkan beli kalau misalnya ataupun misalkan pengen ada duit silahkan beli gitu dan dari Sony ngomong-ngomong dengan Sony ini ada juga datang dari kemarin game yang eksklusif di konsolnya yaitu Naughty Dog dimana Naughty Dog itu eh gamenya maksudnya Uncharted Uncharted yang dibuat oleh studionya yaitu Naughty Dog gimana mereka itu mengomong kemarin mereka itu udah selesai dengan ceritanya Uncharted jadi mereka itu enggak akan berencana mengebuat ini lagi ataupun lanjutin serisnya lagi yang mungkin ini bakalan ataupun para fans itu bakalan rasa hilangan tapi aku jujur dari aku segi player aku lumayan suka dengan keputusan orang ini gimana bilangnya ya lumayan kenapa lumayan suka karena gini boy eh gimana bilangnya aku itu paling gak suka misalnya series itu dipaksa dipanjangin kenapa dipaksa dipanjangin karena dari pengalaman aku ada series yang dari awalnya bagus karena dipaksain dipanjangin dipanjangin itu jadi ya buat tuh series lama-lama makin mediocre-medocre dan terakhirnya jelek gitu bisa kita ambil nih dari series bukan game itu contohnya itu ada The Simpsons yang dimana dulu itu bagus sekarang sangka-sangka makin boring gitu dan kedua itu bisa kita lihat juga dari series apa ya series yang dulu aku aku suka ah ah lupa deh ya pokoknya itulah ya you got lah you got it lawat I mean gitu jadi ke oh fairytale fairytale ke sebenarnya dulu juga kalau bisa lewat dunia anime itu fairytale semuanya itu habis art saat itu udah habis gitu jadi karena dipaksa dipanjangin ceritanya jadi makna mungkin mediocre mungkin dan para fans fairytale ini bakal nyerang aku tapi memang idis what idis men gitu makin lama ya eh gitu tapi ya gitulah jadi ya menurut aku ini ini merupakan keputusan yang bagus sih dari Naughty Dog lumayan idealis tapi ya menurut aku ini keputusan bagus jadi dari waktu masih memapama orang itu ibaratnya masih menghandle bukan menghandle apa ya masih mengapresiasi video game itu sebagai seni kita bilang gitu ya jadi mereka itu masih ingin menjaga kualitas dari franchise mereka sendiri jadi mereka itu enggak mau berusaha panjang-panjangin yang mungkin bisa berpotensi membuat rancas itu makin buruk gitu ya aku juga jempol buat Naughty Dog dan juga ya ini bukan berarti ya mereka itu enggak bakalan ngeluarin Uncharted baru gitu jadi nanti bisa aja nanti Uncharted yang lama itu bakalan dirimax dan mungkin bakal masuk fisik ada seperti kita tahu juga Sony udah kerjasama-sama steam kan sekarang data precision studio jadi mungkin aja Uncharted yang lama itu bakalan dirimax dengan engine yang baru dan mungkin bisa tegak-mungkinan masuk fisik seperti itu jadi tunggu aja dan untuk menutup dunia berita gaming hari ini tuh kemarin aku nengok coy dari game yang suka itu story of season story of season wonderful life buat yang enggak tahu story of season itu apa jadi buat kalian dulu para pemain-pemain yang lumayan berumur itu mungkin tahu namanya Harvest Moon ya Harvest Moon itu yang buat itu nama yang buat itu studionya itu sekarang udah ganti nama apa udah ngebuat franchise-nya baru namanya story of season kenapa mereka mengganti nama gamenya jadi buat enggak tahu itu jadi itu ada masalah Natsume itu mengakusisi ataupun meng-copyright nama Harvest Moon itu jadi nggak bisa dipakai dari studionya studionya exit ini si exit games ini nggak bisa pakai nama Harvest Moon lagi oleh karena itu karena mereka ada ganti publisher sekarang namanya eh kebalik dah marvellous ya pokoknya marvellous itu sekarang itu udah menggunakan ini udah menggunakan nama jadi story of seasons dengan bantuan publisher baru itu seperti itu dan buat yang kalian yang pengen main Harvest Moon itu aku saranin jauh kalau misalnya sekarang itu jangan cari game yang namanya itu ataupun franchise Harvest Moon lagi kenapa karena Harvest Moon yang di yang rilis sekarang itu tidak dibuat oleh Marvelous lagi gitu sudah dibuat oleh Natsume dan seperti kita tahu juga Natsume itu awalnya kan perusahaan translasi gitu bayangin aja perusahaan translasi membuat game ya jadinya mediocre kalau nggak percaya coba aja itu Harvest Moon yang baru ketutupkan beritanya sama wonderful life banyak nggak tahu kan Oke jadi ke situ dong ya pokoknya kalau misalnya kalian pengen cari game Harvest Moon yang dulu kalian mainin itu coba sekali namanya sekarang itu story of season ya gitu karena yang studionya itu ngebuatnya itu sama karena Harvest Moon yang dulu bukanlah yang sekarang sekarang sudah jadi hari of season jadi oh jadi beritanya kemana-mana pokoknya story of season wonderful of life Remake buat nggak tahu itu Harvest Moon wonderful of life Remake-nya PS2 itu bakalan di remake jadi story of season wonderful life dan buat kemarin yang nggak tambah juga di PS2 bisa mainin ini kenapa karena aku ngerti kemarin kalau misalnya kayak main di PS2 itu kalau kalau misalnya sapi kambing ataupun misalnya ladang kalian itu udah rame itu kan bakalan ngelag bakalan terbaru parah kayak gitu makanya Harvest Moon PS2 itu kurang digemari di Indonesia karena itu juga karena frame drop karena juga seperti kita tahu juga Harvest Moon wonderful life ini tuh awalnya itu sebenarnya itu gamenya itu game untuk gamecube gitu game untuk gamecube yang di port ke PS2 dan seperti kita tahu juga gamecube itu speknya itu lebih gahar atau lebih garang daripada PS2 jadi karena itulah frame drop parah kayak gitu dan kemarin jadi kemana-mana sih lagi beritanya jadi story of season itu kemarin itu ngeluarin trailer baru trailernya pakai ini coy pakai kertas gitu animasi kertas itu itu keren itu bisa dilihat sini nanti aku kasih linknya di deskripsi ataupun di kolom komen buat kalian cek itu bagus cek dan gue udah enggak tahu juga ini game itu gimana ya endingnya sampai kita tua coi sampai kita tua sampai anak kita besar jadi nanti anak kita itu kita rawat kalau misalnya kalian main yang keren software-keren ataupun back to nature karena anak-anak cuma sampai bayi tuh nah ini nanti anaknya kita lah kita ini kita nanti kita suruh dia belajar misalnya keseniat segala macam gitu nah dan lebih uniknya lagi ada ending anak kita jadi apa sama ending pribadi kita gitu jadi ini lebih bagus ini salah satu story of season yang aku tunggu sebenarnya jujur dengan teknologi ataupun dengan fitur yang sekarang itu udah berkembang dengan melihat kemarin face of mineral ton itu bisa bisa naik kuda ke kota dan juga banyak fitur memperoleh hidupnya aku jadi penasaran nih Harvest mon yang dulu main di pes2 itu kalau bisa kubilang perantakan sih ada banyak frame drop performance isunya itu aku penasaran dengan fitur sekarang tuh apa yang bisa dibuat gitu dan juga sebenarnya core gamenya itu bagus jadi aku lumayan excited gitu ke game ini ada jujur make game-game kayak gini itu butuh untuk mempermudah hidup gitu relax santai pengen aja lu udah stress kerja di rumah pengen main game ya udah main game kayak gituan gitu apalagi sekarang ada Steam Deck ini tinggal memasuk Steam Deck aja di Indonesia nih kalau Steam Deck sampai masuk di Indonesia game-game kayak person-4 golden story of season pasti bakal laku paramet kayak gitu jadi untuk berita gaming link to it wajah baru kita lanjut ke dunia animasi ini animasi kita dibuka dengan kegiatan sama always war the first case that ever ends sedap namanya mantap kali itu kayak ada moving itu itu bakal rilis di North America 14-15 Februari ya waktu ngejar Palantan lah ada jelas kan kalau di Indonesia itu aku enggak tahu kapan dan nanti buat kalian itu cari sendirilah dan gadien ataupun North America itu itu cuma detail tertentu saja seperti itu dari kegiatan sama kita lanjut ke record of Ragnarok dimana ada kayak turnamen gitu Dewa lawan manusia gimana season duanya itu season 2 part satunya itu udah bisa ditonton di Netflix yang enggak tahu tuh part satunya itu part satu itu episode satu sampai sepuluh gitu jadi mungkin satu season bisa sampai 20-an episode we so good lah gitu dan dari berita animasi kita juga ditutup dari Invincible animasi Invincible dari Amazon season 2 nya kemarin dari trailernya yang dia itu ngomong-ngomong sama temennya itu di tempat burger itu bakalan keluar di akhir 2023 more or less katanya more or less late 23 kata ya 2023 jadi bisa di-expect mungkin kalau misalnya late mungkin antara November sampai Desember lah kalau late 2023 wih keren cuy jadi gak jadi makin semangat cuy hari ini keren gitu ting-mark ting buat enggak tahu ya buat enggak tahu itu mungkin kan pernah nengok Meme itu ting-mark ting-nya gitu yang Invincible itu nah itu dari animasi Invincible gitu ini lumayan keren lah animasinya juga lumayan bagus dan aku lumayan hype juga buat ini Oke setiap dulu untuk fan-fan dan news hari ini ataupun minggu ini jika suka dengan konten seperti itu silahkan klik tombol like dan subnya kalau bisa di-share kalau misalkan nge-share ya appreciated ya thank you buat nge-share dan juga jika ada saran ataupun comment mengenai konten ini bisa klik di kolom komentar oke sekian dulu fan-fan ini saya pan-fan ataupun ngerin undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye jangan lupa bahagia guys bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.